Intro Halo, kamu lagi baca apa? Hari pertama sekolah Oh, seru gak bukunya? Seru Oke, silahkan dilanjut Salam jumpa Pemirsa Televisi Edukasi dimanapun Anda berada Senang sekali saya, Lara Satinorama, dapat hadir kembali menjumpai Anda Kali ini saya tengah berada di Taman Baca Masyarakat, Kampung Buku Yang berada di Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur Nah, bersama adik-adik yang sedang beraktifitas di sini Kami akan menemani Anda dalam acara Informasi Pendidikan Informasi Pendidikan kali ini hadir dengan beberapa informasi menarik di antaranya Mendikbud tincau tiga sekolah terdampak banjir di Gunung Kidul Kemdikbud dan Kemenko Kemaritiman kolaborasi majukan budaya bahari Tiga warisan dokumenter Indonesia diakui UNESCO Dan selain informasi tadi, kami juga masih akan menyajikan tayangan lain seputar dunia pendidikan Baiklah Pemirsa, mari kita jelang informasi pendidikan selengkapnya Baik Pemirsa, kita awali dengan informasi yang pertama Benteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi Mengunjungi tiga sekolah terdampak banjir di Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta Tiga sekolah tersebut diantaranya SMPN 3 Sabto Sari Gunung Kidul SMKN 1 Tanjung Sari Gunung Kidul Dan SDN 2 Gunung Kunir Semanu Gunung Kidul Berikut ini informasi selengkapnya Sekolah pertama yang disambangi adalah SMPN 3 Sabto Sari Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta Di sini, Mendikbud sempat masuk ke dalam perpustakaan Dan melihat kondisi yang diakibatkan banjir Mendikbud pun menyatakan Akan membantu satu paket komputer Selain itu, ia juga menyarankan Agar dibuat ruang kelas baru di lantai 2 Untuk menyimpan peralatan elektronik Yang rentan terkena air Kepala SMPN 3 Sabto Sari Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, Mulyono Mengungkapkan bahwa sekolahnya kerap banjir Jika hujan terjadi terus-menerus di Gunung Kidul Seperti yang terjadi pada tanggal 28 November lalu Kemarin tanggal 28 November banjir lagi Yaitu hari Selasa tanggal 28 November Dan akhirnya banjir itu sampai di atas jendela itu Akhirnya semua ruangan tergenang Sehingga KPM pada waktu itu lumpuh total Tidak ada listrik dan tidak ada ruangan yang tidak ada airnya Semuanya penuh air sehingga terpaksa KPM tidak bisa berjalan Namun karena pada tanggal 2 Desember ini ada Yaitu pas atau penilaian akhir semester Maka pinjam ruangan, pinjam gedung di SD gedung sebelah itu Sehingga pelaksaan penilaian akhir semester Yaitu tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang direncanakan Usai mengunjungi SMPN 3 Sabtu Sari Mendikbud dan rombongan bergegas menuju SMKN 1 Tanjung Sari Gunung Kidul Di sekolah pelayaran ini Mendikbud melihat langsung berbagai peralatan Dan perlengkapan penunjang pembelajaran Yang sedang dijemur di halaman sekolah akibat banjir Di sini Mendikbud sempat menyatakan kepada kepala sekolah Akan menambah ruang kelas baru yang bertingkat Nanti RKB aja deh dari bantuan pusat nanti Tapi mungkin 3 kelas itu Tapi di atas Mana yang bisa dibangun Yang dirancang Apa sini apa mana Sehingga nanti khusus untuk peralatan-peralatan yang harus tahan air Sementara itu di lokasi ketiga Yaitu di SDN Gunung Kunir Semanung, Gunung Kidul Mendikbud dan rombongan disambut dengan nyanyian Selamat datang oleh para siswa yang sekolahnya Baru tertimpa musibah banjir setinggi 180 cm ini Sama halnya dengan sekolah lain yang terdampak banjir Sekolah ini pun berusaha mengeringkan berbagai aset sekolah Seperti buku-buku, bangku, meja, komputer, dan yang lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman melakukan kolaborasi penyelenggaraan Festival Film Bersama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Festival Film bertema maritim ini diselenggarakan untuk membangkitkan budaya bahari di kalangan masyarakat Dalam Tajuk Malam Anugerah Budaya Maritim Indonesia 2017 Para sinias muda yang terpilih sebagai nominator pemenang film pendek kemaritiman Dan film dokumenter pelajar tahun 2017 Dikumpulkan di Plaza Insan Berprestasi Gedung Kembikbud Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu Penyelenggaraan Festival Film ini merupakan pertama kalinya digelar secara bersama oleh dua kementerian Ini adalah salah satu kegiatan diminta oleh Papa Presiden Bagaimana memperkuat budaya maritim Indonesia mengenal kembali Dalam memperkenalkan budaya maritim, ada beberapa cara yang kita lakukan Salah satu cara yang tidak umum adalah memanfaatkan talenta-talenta Para calon-calon sinias muda yang kita tahu banyak bertebaran di seluruh Nusantara ini Lebih lanjut dikatakan Safri, kolaborasi kegiatan antara Kemenko Kemaritiman dan Kemdikbud ini Juga untuk meningkatkan pendidikan masyarakat di bidang kemaritiman Serta sekaligus menginventarisir kebudayaan maritim Indonesia melalui film Selain itu, festival ini untuk menghidupkan kembali nuansa maritim Dan menumbuhkan kembali kecintaan masyarakat Indonesia Akan budaya maritimnya yang pernah jaya di masa lalu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjalin kerjasama dengan tentara nasional Indonesia Dalam perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan Kerjasama ini untuk memberikan pelayanan prima di bidang pendidikan dan kebudayaan Kepada masyarakat khususnya di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal Kerjasama di bidang perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan dan kebudayaan Ditunjukkan dengan penanda tanganan nota kesepahaman Yang ditanda tangani langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi Dengan Panglima TNI Gatot Nurmayanto Di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur Pada tanggal 4 Desember 2017 Titik beratnya di wawasan kebangsaan Seperti yang jadi program Menteri Kemudian difokuskan pada daerah terpencil, terluar, dan ke depan Mengapa demikian di daerah tersebut Tidak ada ruang yang tidak ada tentara di sana Dalam arti ini babinsa dan pasukan-pasukan perbatasan Sehingga keberadaan ini dengan mengisi kekosongan yang ada Sehingga semua masyarakat bisa menunjang pendidikan Sesuai dengan apa yang digariskan oleh Menteri Pendidikan Jadi kami hanya membantu saja Tadi sudah disinggung oleh Panglima bahwa sebetulnya kerjasama antara Kemendikbud dengan TNI Sudah berjalin sudah lama dan sudah sangat bagus Ini dalam rangka kita untuk meningkatkan Kita evaluasi kerjasama selama ini Kemudian kita membuat penyempurnaan-penyempurnaan dalam banyak hal Terutama terkait dengan program Kemendikbud Yaitu program unggulan yaitu penguatan pendidikan karakter PPPK Dan PPPK ini salah satu dari lima nilai keutamaan Yang akan dijadikan bidang garapan dari pendidikan Itu adalah nasionalisme Hadir dalam acara ini seluruh jajaran Eselon I dan Eselon II Direkturat Guru dan Tenaga Kependidikan Kemdikbud Serta seluruh kepala staf ketiga matra TNI Yaitu darat, laut, dan udara Ruang lingkup kerjasama yang tertuang dalam nota Kesepahaman nomor 36 garis miring 11 Garis miring NK garis miring 2017 Dan nomor Kerma garis miring 45 Garis miring 12 garis miring 2017 Terdiri dari Program Layanan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Program Layanan Pendidikan Dasar dan Menengah Program Layanan Kebahasaan Program Layanan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Program Layanan Penelitian dan Pengembangan Program Layanan Kebudayaan Program Penguatan Pendidikan Karakter Program Penguatan Bela Negara Dan Program Peningkatan Kompetensi Keguruan Personil TNI Di Daerah 3T Muhammad Lubis Aris Menandar Televisi Edukasi Baik, saya masih menyimpan sejumlah informasi menarik lainnya Jangan kemana-mana kami akan segera kembali setelah cedah berikut ini Tetaplah bersama kami Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati